Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha damang, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal apiat Nepangken nami ibu Eis Mulyati Biasa dipanggil ibu Eis Ibu didia badai ngajar pelajaran bahasa Sunda Untuk pertemuan yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang nyaritakan kejadian Atau menceritakan peristiwa Nyaritakan kejadian nuka alaman Atawa anuka tempok disebut deskripsi atau paparan Apa itu deskripsi? Deskripsi yaitu tulisan yang menggabarkan sebuah objek Nah disini contohnya ada sebuah gambar yang sedang melaksanakan upacara bendera Dari gambar ini dapat kita buat sebuah deskripsinya Seperti contohnya disini Harun, Karim, Jeng Doni, Migawe, Pancen, Salak, Upat Tugas, Upacara, Dina, Upacara, 17 Agustus, Disakola Dari gambar itu Baiklah sekarang tulis arti kata dari kalimat di atas Yaitu arti katanya Migawe artinya melakukan Pancen artinya tugas Salaku Selaku Sakola Sekolah Manehna Mereka 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 Menarik Bandera Bandera Bendera Sedengken Sedangkan Mawa Membawa Jeng Dan Nyiapken Menyiapkan Dina Padak Ker Sedang Budak Anak Barudak Anak Ngahormat Hormat Hormat Nah itu adalah kosa kata yang harus dihafalkan agar memudahkan kita dalam pelajaran bahasa Sunda Tugasnya buatlah deskripsi dari gambar dua orang anak di bawah ini Petunjuknya dengan melihat gambar sebelumnya atau melihat kosa kata yang sudah ditulis anak-anak tadi Pertemuan hari ini ibu cukupkan sampai disini kurang lebihnya ibu mohon maaf Pabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh